Intro Mari kita pergi ke Daniel pasal 1, ayat 8. Daniel dalam bahasa Ibrani mengatakan bertekad dengan kekuatan. Bertekad di dalam hatinya bahwa dia tidak akan menajiskan dirinya sendiri. Dan ngomong-ngomong, bahwa dia tidak akan menajiskan dirinya sendiri, tidak hanya mengacu pada makanan. Dalam bahasa Ibrani mengacu pada segala sesuatu. Tidak ada nama baru, tidak ada ibadah baru, tidak ada budaya baru, tidak ada yang baru, apapun. Bahkan, jika Anda membaca kitab Daniel, 70 tahun kemudian, dia tetaplah Daniel. Raja masih memanggilnya Daniel, tidak memanggilnya Belshazzar. Dia menolak nama itu. Dia berkata, tidak, 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 tidak. Tuhan adalah hakinku, tidak, 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 tidak. Saya tidak akan menerima nama baru, Tuhan yang baru. Tidak, saya tidak akan mempercayai Tuhan yang baru. Dia bertekad untuk tidak berkompromi dengan apapun. Ngomong-ngomong saudara-saudara, Anda berkompromi hari ini sedikit, besok sedikit, segera tidak ada yang terang. Tidak ada perbedaan antara gereja dan dunia. Dia meminta kepada pemimpin yang ada di atas mereka. Untuk memungkinkan dia untuk tidak menajiskan dirinya sendiri. Ya, dia bisa saja berkata, Anda tahu, saya setelah tiga bulan perjalanan saya lemah, saya sakit. Saya perlu makan makanan yang nyata. Dan setelah kesehatan saya pulih, maka saya akan menaati Tuhan. Tapi dia mengatakan, tidak ada kompromi dalam hal-hal besar atau dalam hal-hal kecil. Tidak ada kompromi, titik, tidak ada kompromi. Alkitab berkata dalam kitab Amsal bahwa rubah kecil merusak kebun anggur yang besar. Artinya dosa kecil, kompromi kecil, hal-hal kecil yang kita bahkan tidak kita perhatikan. Hal-hal sehari-hari, apa yang salah dengan gosip? Ini sangat enak. Ketika Anda berbicara tentang seseorang, oh, Anda merasa sangat baik. Hal-hal kecil akan merusak kehidupan kekal Anda. Jadi dia bertekad dalam semua itu, besar atau kecil, untuk tidak berkompromi. Itu tidak hanya tentang makanan. Apakah itu halal atau haram? Apakah itu sehat atau tidak sehat? Dipersembahkan kepada berhala atau dewa. Ini adalah tentang hubungan. Saya akan melakukan apa yang Tuhan katakan. Titik, dalam segala hal.